Hai 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 teman-teman welcome back to my channel Vena Lavenia nah pada kesempatan kali ini kita akan Q&A dulu nih ya bersama rekan saya itu Mr Andre nah Mr Andre ini berasal dari Semerang ke Provinsi Jawa Tengah ada yang pernah pergi ke Jawa ya saya belum pernah pergi ya ke Jawa ya Nah jadi buat rekan semua yang ingin channel ini terus-terus-terus berkembang boleh komentar di bawah komentar-komentar Nah setelah ini kita akan buat video tentang apa tentang prank challenge atau Q&A lagi atau mungkin mau jalan-jalan atau mukbang makanan yang ada di Pontianak banyak sekali ya jadi ini buat teman-teman semua yang belum subscribe subscribe sekarang like comment and share ya Nah dan jangan lupa ikuti atau follow Instagram saya ada di bawah dan follow juga Instagram Mr Andre juga ada di bawah dan terus ikuti channel dia juga ada di bawah ya ada di bawah ada di bawah mana ya mana ya ya jadi kita udah dapat pertanyaan ya dari teman-teman semua pertanyaannya itu apa ya pertanyaannya itu katanya gini loh Mr Andre ya katanya eh cinta pertama dengan siapa ayo dengan siapa ayo nah jadi kita dengerin dulu nih ya dengan Mr Andre cinta pertamanya itu dengan siapa ya ya pastinya dengan perempuan dong masa sih dengan lelaki gitu ya hahaha nah jadi nah cinta pertama itu adalah waktu kita kita lahir kita mencintai kedua orang tua kita itu namanya selanjutnya Q&A untuk pertanyaan kedua itu apa ya tunggu dulu nih kayaknya ada di komputer nih ya layar depan nih lagi dicari dulu pertanyaan keduanya ya teman-teman ya nah pertanyaannya itu makanan kesukaan Mr Andre nah gimana kalau pen aja dulu ya yang jawab ya nah jadi eh makanan kesukaan penasi simpel aja gitu ya penting ada ada nasi dan ada lauk hahaha nah seperti itu tuh Mr Andre ya kalau makanan khas dari Pontianak sendiri itu sebenarnya banyak ada yang namanya eh kubur pedas nah itu dari Talbar ya kubur pedas nah ada kalau misalnya lauk-lauknya itu ada asam pedas nah asam pedas itu adalah makanan hobi ataupun kesukaan penna sendiri ya karena itu tuh bebas ikannya tuh biasa ikan dari ikan-ikan sungai seperti misalnya ada mana nggak tahu nama ikannya tapi apa-apa deh yang pengen tahu aja ya ikan duri nah itu biasa dimasak asam pedas nah mungkin di tempat Mr Andre nama asam pedas itu eh nggak ada tapi mungkin mempunyai nama lain tapi masakannya sama tuh kayak pasti ya Nah sekarang giliran Mr Andre yang akan menjawabnya makanan kesukaan saya adalah nasi kuning dicampur kentang pedas gambarnya seperti ini nasi kuning ada masuk ke pertanyaan ketiga nah tadi kan pertanyaan ke-1 kedua udah dijawab sana Mr Andre sekarang masuk ke pertanyaan ketiga nah tapi semuanya mau minum dulu ya maaf ini bukan iklan tapi ini emang suaranya lagi serak-serak becek nah pertanyaan ketiganya itu apa ya Oh iya nih apa sih yang membuat kamu itu kangen dan bahagia ya Mr Andre ya apakah kira-kira tapi yaudah deh aku aja dulu ya yang menjawab ya nanti baru Mr Andre nah jadi hal yang membuat aku kangen dan bahagia itu di saat aku memikirkan hal-hal yang menurut aku bahagia gitu ya karena kan aku tuh orangnya memang selalu ceria memang selalu bahagia karena kalau ada masalahnya nggak pernah aku ambil hati aku buang tuh joklus gitu ya jadi itulah yang membuat diriku selalu happy selalu tersenyum setiap harinya jadi malahan ini ya Mr Andre ya ada orang yang tanya kepada saya kak kakak kapan sih sedihnya gitu ya dan saya bilang saya itu sedih ketika saya sendiri dan pada malam hari sedihnya saya sih sedihnya saya itu simpel kenapa sih saya nggak bisa memahjakan orang banyak gitu ya dan saya mencoba selalu tersenyum kita selalu bahagia untuk memahagiakan orang lain nah itu jawabannya kalau Mr Andre kira-kira apanya apa yang membuat kita bahagia itu kalau kita selalu sehat untuk keluarga kita itu adalah hal yang membuat kita selalu bahagia karena kita bisa memberikan kebahagiaan buat keluarga pertanyaan ketiga sekarang masuk ke pertanyaan keempat nah Mr Andre lebih suka gunung atau pantai ayo apa kalau saya sih lebih sukanya itu karena saya hobinya traveling ya sebenarnya dua-duanya suka gunung atau pantai nah jadi gunung atau pantai ya saya suka dua-duanya nih tapi yang paling saya suka ya udah deh saya lebih suka pantai aja karena kalau gunung di Pontianak kan nggak ada nih ya Mr Andre ya jadi cuma ada bukit nah bukitnya pun nggak terlalu tinggi gitu kan apalagi kalau ini bukit kan capek tuh ya lelah ya ya udah pantai aja deh nggak lelah gitu nah kalau Mr Andre sendiri pantai atau gunung ayo saya milih pantai karena saya itu orang gumbang ya jadi orang gumbang bosan main ke gumbang jadi ingin main ke pantai oke kita masuk ke pertanyaan terakhir nah jadi eh pertanyaan terakhir ini sangat tergantung ya pada keseharian kita ya Mr Andre ya tentunya apa sih yang membuat mood kita menjadi hilang nah saya akan jawab dulu saya jawab dulu ya jadi yang membuat mood saya itu menjadi hilang biasanya kita kan bangun pagi bangun tidur nih senang kan pagi senang 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 tiba-tiba kita nyampai ke kantor ada orang yang tiba-tiba buat kita jadi ah maus mau keseharian kita jadi bad mood lah gitu nah misalnya ada orang yang tiba-tiba marahin kita nah itu buat saya mood saya kadang udah kacau bawah ya jadi orang yang membuat kita marah di pagi hari nah itu kita akan kehilangan mood seharian nah seperti itu Mr Andre kalau Mr Andre sendiri ayo apa gitu ya saya bilang mood seharian tuh kalau lapar jadi kalau pagi hari tuh lapar dan ada makanan tuh pasti bad mood ya jadi bikin seharian itu keren juga Mr Andre ya oke teman-teman nah jadi kita tadi udah Q&A dengan Mr Andre ini dari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah nah jauh sekali ya kita Q&A nya ya udah gak apa-apa nah jadi terus ikuti channel kita dan channel kita berdua nah ini ada di bawah ya terus langsung kalau yang belum subscribe subscribe aja sekarang yang belum like like aja sekarang langsung komen and share nah komennya itu mau kita buat apalagi setelah ini mau banyak sekali ya maupun Lena dan Mr Andre sendiri nah jangan terus ikuti channel kita jangan kemana-mana dari channel kita ya dadah Elfa abone ol ya 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 Terima kasih.